Kita hanya sedina karena memang kenapa tidak ada piu yang bisa dilihat setelah lokasi ini memang tertutup oleh lukar ini. Sebenarnya dari lokasi ini kita bisa melihat panorama pantai sekitar kota Bengkulu. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Alam, kita sekarang berada di lokasi Bukit Dendan. Sebenarnya Bukit Dendan ini dalam peta itu sudah dibuat petanya tahun 1914 oleh jaman kolonia Belanda. Bukit Dendan ini yang sebenarnya di dalam peta itu namanya Dendan Mountain, potensi ini sangat bagus sekali. Sekarang lokasi ini terbengkalai. Lokasi ini pernah ada bangunan PT. Telkom. Karena sekarang sudah menggunakan fiber optik, maka teknologi rela sudah tidak digunakan lagi. Dan lokasi ini sudah terbengkalai semenjak PT. Telkom menggunakan fiber optik. Namun sekarang ini saya kemari bersama kru. Karena disini punya potensi destinasi wisata. Baik itu untuk camping ground, mungkin termasuk dibangun homestay. Dan di sekitar ini juga banyak view-view yang sangat epic. Termasuk disini bisa dilihat gunung Dempo Pagar Alam. Daerah Sukaraja, daerah Bungu Selatan, daerah Rikus Sembilan, arah Jalan Bengkulu, termasuk Tapa Padri Pantai dan Bukit Hitam. Oke sahabat alam, kita mau mereview lokasi bekas bangunan PT. Telkom. Kita sekarang memasuki kawasan pelataran. Yang dulunya pelataran bekas kantor dan tower PT. Telkom. Dan seperti sahabat alam lihat, kondisinya sekarang sudah semak blukar seperti ini. Padahal dasar dari belukar ini, ini sebenarnya ini asfal, lapisan asfal. Dan sahabat alam lihat sendiri sekarang kondisinya betul-betul semak blukar. Sangat susah sahabat alam ini jalurnya, rumputnya sudah benar-benar menutupi. Padahal ini nih, padahal ini, di bawahnya ini asfal. Ya iya, ke lokasi bangunan. Nah itu baknya itu. Ini bak cahit. Ini sobat alam, ini lokasi air pengampungan waktu masih ada, waktu kantor relay PT. Telkom ini masih beroperasi. Oke sobat alam, sebut ini jalur yang dulu tempat parkiran mobil, sekarang kondisinya sudah semak blukar. Untuk menuju bekas gedung, kita harus sedikit menebas blukar ini. Oke sobat alam, ini kondisi terakhir gedung bekas keruntuhan PT. Telkom yang sekarang sudah kondisinya seperti mungkin lebih ke aura horor di sini. Tapi berhubung kita, guru ini orang-orang gentle semua, dan ini berhubung siang, jadi memang tidak ada perasa horornya. Area luas ini, ini sekitar 60 x 40. Jadi kami berasumsi lokasi ini sebenarnya bisa dikelola atau dikembangkan menjadi lokasi caping ground, pembangunan homesay, dan sebagainya. Sobat alam, kita hanya sedina karena memang kenapa tidak ada pil yang bisa dilihat setelah lokasi ini memang tertutup oleh blukar ini. Sebenarnya dari lokasi ini, kita bisa melihat panorama pantai sekitar kota Bengkulu. Orang, orang yang LIVE Orang, orang yang satu malaya yang tukas. Orang lengkap yang lain creatures담kan, ya ini kumpang saja. Orang yang bisa dikembangnya чуть 잘못 memperkih members Kat dan mom kan terlalu banyak behaviour junto Orang lainnya. Orang yang lain akan dikembangnya kesan. Esk neck9. Orang merdiri di Ni an addition,brekenda yang kebutamkan, sudah dikembang, Oang Orang yang mana así menang-mengkudabian. top di lokasi ini kita dulu menjadikan tenda dan sejumlah 45 orang peserta saya berserta komunitas pendaki gunung kecinta alam membuat kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam di Kabupaten Kepahyang dan salah satunya ini adalah bukit endan atau tendan montain ini yang hasilnya saya sudah buat dalam bentuk PDK 999 halaman dimana potensinya adalah untuk flora disini masih ada anggrek-anggrek yang masih langka dan dari sahabat saya yang mengkoleksikan tanaman anggrek disini masih ada tanaman anggrek yang harganya dari masih batang disini 1 juta setengah sementara tanaman lain ponje dan raspberry itu sangat banyak disini untuk fauna disini hanya tinggal siamang oke sahabat alam video kegiatan pendakian bersama pendataan potensi wisata alam bukit endan akan saya catungkan di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sarapan di sarapan wujudnya laisser selamat menikmati 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 patah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kabut alam piong saya ambil ini mengarah ke arah timur hanya sayangnya ini kabutnya terlalu tebal jadi gunung dempo tidak terlihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih dekatnya kopi arabica buahnya lebih besar-besar yang disebut tanaman kopi arabica selamat menikmati 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 HAT! Terima kasih telah menonton!